kabar update blogspurit anjir cowo malas dari kemarin kabar update kabar update terus update jadi kalo misalkan kalian gatau ada kabar baru niche gitu kan dari game blogspurit ya itu ya siapa lagi gitu kan selain rib indra salah satu developer game blogspurit yang paling terkenal masa kalian gatau rib indra kalo misalkan kalian main blogspurit dan gatau ini siapa jadi gini deh rib indra nge tweet pas tanggal 29 September gitu kan dan isi tweetnya tuh kayak the sea is expanding katanya tuh sea nya ini makin di berkembang gitu loh makin luas dan yang jadi masalah kalo misalkan sea nya makin luas apakah nanti bakal ada fort sea ataukah ada apa gitu kan lalu disini ya kita masih bisa liat haunted castle gitu kan salah satu polo yang ada di third sea diantara ini masih di third sea atau gak ya bakalan ada portal atau NPC buat nge-teleport ke fort sea aku gatau dan disini juga kalo misalkan kalian bisa liat ada salah satu item yang udah gak asing kalo misalkan kalian main game King Legacy pasti kalian udah gak asing sama item ini ini item tuh udah lumayan lama gitu kan ada di game sebelah dan oke deh kita langsung gasin ke bagian in game nya deh ya nah eh mana sih kok hilang oh ini nah kalo misalkan kalian bisa liat ini foto yang ini sama yang tadi itu mirip banget co cuman ini masalah yang disebelah masih belum rilisnya disini udah rilis dan itu udah lumayan lama rilisnya cuy jadi apakah block split plagiat lagi kalau misalkan dikatain plagiat langsung kayak ngamuk gitu kan di chat halah emang kamu bisa bikin game bang halah kan semuanya juga kan ngambil dari one piece bang tapi ya gimana cuy ya kalau misalkan kita liat-liat lagi kalau misalkan kita bandingin sama game sebelah gitu kan ini tuh mirip banget cuy karena sama-sama angkor gitu kan sama-sama jangkar dan jadi masalah juga ini tuh sama-sama ngeluarin air segalanya yup sama-sama ngeluarin air bro nih jadi apakah ini berarti game sebelah plagiat lagi walaupun dikatain plagiat lagi sih tapi ya sebenernya di game ini juga ada yang plagiat-plagiatnya juga sih jadi kalo misalkan kita pergi kesana gitu kan nah kalo misalkan kita bisa liat gitu kan di King Legacy juga ada yang mirip sama game block spirit sih ini kan tempatnya kan kayak lagi ada di Greenland gak sih cuy Greenland mirip banget kan jadi walaupun dikatain ya ada kemiripan tapi itu hal yang wajar sih sama-sama game one piece kan jadi harusnya wajar cuman jadi masalah itu kenapa kayak mirip banget sama di King Legacy cuy sama-sama biru muda lagi ya gak beda warna aja atau gimana gitu dan desainnya juga kalo misalkan kita bisa liat lagi desainnya tuh ya mirip banget sama game sebelah cuy liatin aja nih cuy kayak dia tuh ya bedanya ya di tengahnya gak ada biji sih dan rantainya juga kalo misalkan di King Legacy ya gak ada sih cuman ya di masalah itu ini mirip banget masalahnya cuy sama-sama ngurin air gitu kan dan warnanya juga biru muda cuy cuman ya disini emang birunya lebih terang sih kalo misalkan di King Legacy ya dibandingin sama di game sebelah tapi yang di masalah tuh kenapa harus sama berarti misalkan udah update nih dan dikatain ih plagiat copycat King Legacy kan gak enak ngedengernya cuy jadi aku gak tau sih ya yang penting update secepatnya lah aku udah nungguin berapa bulan cuy udah hampir gak ada konten udah habis konten game block spirit cuy aku harus mau gak mau ya harus update secepatnya lah cuy udah nungguin lama gak sih kalian juga gitu kan kayak ini update dari kalian tuh kalo gak salah tuh bulan Februari ya dan sekarang udah bulan apa udah bulan hampir Oktober ya anjir loh udah tangan 30 September cuy holy shit udah akhir bulan akhir tahun cuy jadi ya import terbarunya cuman itu doang sih ya bakalan ada pulau baru yaitu ya pulau apa sih ini memang pulau gak tau sih ini kalo misalnya kita bisa liat ini kayak pulau apa ya bangunan arsitekturnya tuh kayak ini alabasta atau gak di skype ya sih kalo misalnya kita apa ya mengaju mengaju apa mengaju aja kalo misalnya kita merujuk ke anime one piece nya ya ini tuh kayak bangunan dari alabasta dan sekitarnya lah ya karena ini kayak ada ya pasir-pasirnya gitu kan atau aku yang cuman halu aku juga gak tau cuy pokoknya di next update bakal ada pulau baru dan ada senjata baru yang mirip banget sama game sebelah yaitu Aquatic Anchor King Legacy jadi menurut kalian gimana apakah game ini plagiat ataukah emang ya yaudah sih weird karena ini game-game one piece juga gitu kan ya coba aja kalian tulis di kolom komentar video ini so ya thank you banget yang udah liat video ini sampai akhir dan sorry banget kalo misalnya udah lama gak upload karena ya gak tau cuy aku bener-bener gak tau gak ada ide udah males sebenernya main game blog seburit tapi yaudah gitu aja thank you to join kalo misalnya kayak tinggalkan like aja dan kayaknya malam bakalan streaming lagi sih so ya jangan lupa ditonton see you guys in the next video lagi cuy ciao semuanya